Hai ini adalah contoh kasus dari conjoin twins yang diartikan sebagai keambilan kembar kembar siam dengan dempet yang tidak terpisah satu sama lain jenis soins terjadi akibat pemisahan pada kedua janin yang seharusnya terjadi antara Minggu sembilan ke sepuluh terselesaian seutunya ternyata pemisahan itu jadi telat Hai sehingga benin saling menempel menyatu tergantung pada bagian sisi apa Hai keduanya menyatu Hai di sini kita melihat kedua janin saling berhadapan Hai dengan bagian tengah yang saling menyatu mulai dari area rongga dada atau rongga torak Hai berlanjut menuju ke rongga perut atau abdomen kita melihat dari urut-urutan dari bagian teratas adalah bagian kepala di bagian torak satu dada Hai di sini kita melihat ada duantum yang saling menempel Hai bisa dibayangkan bagaimana kesulitan untuk memisahkan bagian rongga dada dengan jantung yang saling Hai berdiri di tengah diikuti organ-organ bagian dalam rongga perut seperti liver bagian us Hai dengan tingkat Hai kematian bayi apabila tindakan operasi pemisahan kemungkinan dilakukan cukup besar Hai lambung terpisah antara keduanya Hai sementara bagian livernya dan rongga dada perut ini menyatu Hai struktur kaki Hai tulang paha atau tulang tungkai bawah semuanya normal Hai 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 dengan ari-ari bayi juga cuma satu Hai dengan Gambar ini memperlihatkan postur kaki normal keduanya dan saling berhadapan. Tidak terlihat lainan pada bagian bawah tungkai. Namun kelainan dimulai dari bagian perut hingga mencapai rongga dada. Sayangnya kasus ini cukup telat terdiagnosa. Ini sekitar bulan kelima dari kehamilan. Di mana kelainan kembar siam ini dinamakan kembar siam konjoin siamis thoracoabdominopagus. Yang artinya kembar siam dempet, torak artinya dada, abdomen artinya perut. Jadi mereka dempet pada daerah dada hingga bagian depan menjadi satu. Sekali lagi ini adalah kembar identik dengan jenis kelamin yang sama. Artinya mereka membawa sifat yang sama pula. Ini gambaran dari keduanya. Kita putar. Jadi keduanya saling berhadapan di tengah dengan rongga dada dan rongga perut yang saling menyatu di tengah dengan kedua jantung yang saling bertemu dan bertautan. Seharusnya kembar seperti ini lebih mudah kita diagnosa pada awal kehamilan sejak mencapai trimester pertama. Tidak perlu hingga melihat kasus seperti ini mencapai trimester kedua. Terima kasih telah menonton!